Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah merevitalisasi tempat pemrosesan akhir Regional Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Revitalisasi dilakukan untuk menambah kapasitas 438.000 ton sampah atau setara untuk kapasitas pengelolaan 2 tahun ke tahun depan. Menurut PUPR, Basuki Hadi Mujono mengatakan, penanganan masalah sampah dapat dilakukan melalui dua aspek, yakni struktural dengan membangun infrastruktur persampahan dan non-struktural seperti mendorong perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. Di mana progres pekerja konstruksi hingga saat ini sudah mencapai 8,65% yang lebih cepat dari target rencana sebesar 2,37%. Saat ini tengah dilaksanakan pelaksanaan pekerjaan galian sampah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi.